Kita lanjutkan seputar Bandung Raya Malam, pemirsa seorang buruh pabrik tewas mengenaskan dengan kondisi luka bagian kepala setelah terjatuh dari bangunan lantai 2 di kawasan Padalarang, Bandung Barat. Korban diduga terpeleset saat masuk lewat jendela karena ruang bangunan yang tengah direnovasi pemilik rumah dalam kondisi gelap. Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap tewasnya korban ini dengan melakukan otopsi ke rumah sakit. Warga Padalarang, Bandung Barat digegarkan dengan penemuan jasad korban bernama Sandi Komarudin Pulungan yang diketahui berprofesi sebagai buruh pabrik pada selasa pagi. Pria berusia 27 tahun tersebut ditemukan sekitar pukul 7 pagi dengan kondisi tergeletak mengenaskan di lantai rumah milik keluarga endah. Kepala korban bersimbah darah yang diduga akibat benturan keras. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, tim Inavis, Porles, Cimahi, dan Polsek, Padalarang, menduga kematian korban akibat terjatuh. Dari hasil olah TKP, penyidik menemukan beberapa sidik jari yang diduga bekas pegangan tangan korban pada bagian jendela dan dinding bangunan. Korban diduga terpeleset saat masuk lewat jendela dan kemudian terjatuh. Korban diduga mendatangi rumah keluarga endah pada malam hari dan tidak diketahui warga. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari aparat kepolisian terkait motif dan tujuan korban mendatangi rumah kosong yang sedang direnovasi tersebut. Aparat setempat memastikan korban bukan merupakan warga sekitar. Korban diketahui datang dengan mengendarai sepeda motor. Tapi bukan warga sini? Bukan, bukan warga saya. Terus sebelum kejadian sempat mengetahui si korban sendiri hilir mudik di perumahan? Enggak, enggak mengetahui. Untuk masanya pakai motor Pak sebelumnya atau gimana Pak? Ya kalau kata orang Pak pakai motor tapi motornya enggak ada gitu. Berapa orang yang berumah sini Pak? Satu orang. Di tubuh korban tidak ditemukan luka bekas penganiayaan. Namun dalam rangka penyelidikan, jasad korban dibawa ke rumah sakit Sartika Asih, Kota Bandung, guna diotopsi. Belum diketahui pasti apakah korban merupakan pelaku pencurian atau bukan. Berdasarkan informasi pemilik rumah, kerap kehilangan barang material termasuk sepeda motor dalam sebulan terakhir.